Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya wow bikin kaget di brusis baru saja sosok pada Honda Vario 160 dan ADV 160 meluncur ini muncul kabar gembira di dunia maya jika sosok Honda Vario 250 bergaya maxi akan segera hadir dimana sosok pada skutik bergaya maxi yang disebut sebagai new Honda Vario 250 tersebut hadir dengan desain headlamp yang masih memiliki bahasa desain yang serupa dengan Vario 160 hanya saja pada skutik yang disebut sebagai new Vario 250 ini memiliki desain yang terlihat lebih gahar dan juga fairing depan yang lebih lebar dan gak cuma itu brusis pada bagian cover stang juga berdesain berbeda dimana pada sosok Vario 250 ini cover stangnya berdesain alai jet ski sedangkan pada 160 berdesain sporty dengan batok depan lalu untuk bagian dek bawah tetap berdesain rata tanpa sekat jadi kesan skutik fungsional masih tetap ada pada sosok Vario 250 ini selain pada bagian fairing depan desain pada tailnya kali ini juga dibuat lebih lebar dari desain versi 160 nya namun tetap mempertahankan desain stop lampnya bergaya strip LED dan yang menariknya untuk urusan suspensi sudah menggunakan suspensi ganda pada bagian belakang dan juga terdapat pengereman belakang chakra sedangkan di bagian depan masih menggunakan suspensi teleskopi konvensional dan juga pengereman depan chakra meski diketahui kapasitas mesin pada skutik ini berkapasitas 250 cc untuk urusan tenaga maksimal dan torsinya belum diketahui brosis tapi kemungkinan mesinnya akan setara dengan Honda Forza 250 yang dibekali mesin ISP plus yang menghasilkan tenaga sebesar 17 kW pada 7500 rpm dan torsi 24 mm pada 6250 rpm oh iya brosis jika dilihat-lihat desain pada skutik yang disebut sebagai Vario 250 ini memiliki tampilan yang sekilas mirip dengan sosok Vario 160 modifikasi yang digarap oleh DJ Custom kemarin ya brosis satu lagi meski skutik ini disebut sebagai Vario 250 pada kabar yang beredar di Jagadmaya namun untuk saat ini mimin masih belum tahu kebenarannya brosis tapi jangan khawatir jangan cemas brosis pastinya jika ada info update mengenai sosok pada skutik ini nantinya pasti mimin akan langsung share ke kalian brosis sekian info seputar otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik lainnya Mwah sub indo by broth3rmax Terima kasih.